Intro Ganjar Pranawa bicara ketahanan pangan, publik ungkep yang dirasakan warga Jawa Tengah sampai dinobatkan provinsi termiskin Gubernur ini Gubernur Jawa Tengah bicara tentang ketahanan pangan, tetapi netizen itu langsung usil saja, publik, netizen, warga net, tanya 10 tahun Bapak jadi Gubernur, kok jateng provinsi termiskin, bicara tentang ketahanan pangan, tapi rakyatnya kurang makan Sampaikan kepada kawan-kawan termasuk di level desa, sehingga di desa-desa itu teman-teman KADES itu kreatif banget ya, mengelola BUMDESnya, wisatanya atau wisata desanya, dan Embung selalu menjadi salah satu yang menarik, jadi multifungsi Maka yang coba kita dorong agar kemandirian pertanian di level desa terus bisa didukung, karena air sering jadi persoalan Kemudian masing-masing kejamatan itu, 5 desa yang kita ajukan untuk pilot proyek, sehingga dari penanganan desa kemiskinan ekstrim ini, kita ada 25 desa yang nantinya akan kita sasar dengan beberapa program Nah hari ini, kita sedang menunggu tim dari Jalata, dari pusat, terkait bagaimana nanti langkah-langkah kita menangani peniskinan ekstrim Jadi Jawa Tengah itu gudangnya anak-anak yang kena stunting ya, karena kurang gisi, kurang makan, gisi buruk gitu ya Karena memang kalori yang dimakan dengan upah minimum segitu ya, dapat apa kan, ya inilah yang terjadi di Jawa Tengah Banyak yang akhirnya desa-desa itu mengalami kemiskinan mutlak Sebenarnya kalau kita mau ngambil keuntungan dari bonus demografi, itu modal Bonus demografi? Bonus demografi itu modal, jadi kita punya kekuatan SDM yang luar biasa, tapi kita mesti menyiapkan crash program Cepat, kata kunci ini sudah cepat, kalau kita tidak cepat tidak bisa Yang berikutnya setelah SDM kita ini bagus, maka dialah yang kemudian placementnya bisa mengelola potensi kekayaan yang ada Maka tadi saya sampaikan, negara kita kaya nggak? Kaya Pak, tapi bisa menghitung kekayaan? Tidak Kita butuh ekspertis mereka yang kemudian membawa bangsa ini untuk bisa menghitung, counting betul-betul ya Satu persatu dan itu menjadi pendapatan yang tinggi Ketika pendapatan tinggi, maka distribusi dari pendapatan itulah yang kemudian sektorannya bisa dilakukan Tapi ngomongnya saja begitu, tapi justru kebijakannya membuat orang-orang yang menjadi petani di daerah Jawa Tengah ini Poyang pahingan, pontang-panting untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Ya sampai ada yang akhirnya juga anis, belusuan ke Jawa Tengah juga, mendengar rakyat Jawa Tengah Ternyata problemnya adalah persoalan pangan Karena pupuk nggak terbeli, hasil atau produktivitas padi atau apa menjadi kurang Dan dikonsumsi akhirnya kurang, makan kurang, banyak yang akhirnya rakyat jadi stunting Data Badan Kusat Statistik atau BPS mencatat Daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Menjadi dua provinsi teratas dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa Per September 2022 DIY berada di peringkat pertama dengan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk sebesar 11,49% Peringkat kedua ditempat di Jawa Tengah dengan persentase 10,98% Dan di susul Jawa Timur 10,49% Sementara, Banten dan DKI Jakarta menempati peringkat terendah persentase jumlah penduduk miskin per September 2022 Banten sebesar 6,24% dan DKI Jakarta sebesar 4,61% Bakal calon presiden atau baca pras dari PDI Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo Belak-belakan mengungkap soal pahan sebagai hidup matinya bangsa Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo dalam akun Twitter pribadi miliknya Dalam tweetannya, Ganjar Pranowo membahas hal tersebut serai yang membagikan momen bersama sosok yang berperan dalam sektor pertanian Terkait Ganjar Pranowo yang membahas soal ketahanan pangan, publik pun mengherankan Hal ini seperti yang diungkapkan warganya dengan nama akun Ad Asiluki Akun tersebut mengungkap bahwa selama 10 tahun Ganjar memimpin Jawa Tengah justru warganya tidak mendapatkan hal yang seperti dikatakannya Warganet itu pun sampai menyinggung Jawa Tengah yang dirobatkan sebagai provinsi termiskin Mas Ganjar berbicara tentang ketahanan pangan sekarang Selama 10 tahun Bapak jadi gubernur, kenapa provinsi Jateng tidak ada ketahanan pangan bagi warga Bapak Sampai Jateng dirobatkan sebagai provinsi termiskin? Ujar akun Ad Asikli Dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Minggu 4 Juni Mas Ganjar Pranowo berbicara tentang ketahanan pangan sekarang Selama 10 tahun Bapak jadi gubernur, kenapa provinsi Jateng tidak ada ketahanan pangan bagi warga Bapak Sampai sekarang provinsi Jateng dinobatkan sebagai provinsi termiskin? Sementara itu dalam juitannya, Ganjar Pranowo pun mengungkap soal pentingnya pangan bagi negara Hal itu lanjut Ganjar bukan hanya terkait ketersediaannya Ganjar juga mengatakan bahwa sosok yang mengagumi presiden pertama RI itu ditunjukkan dengan hasil penelitian pertanian yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara Ganjar pun mengatakan bahwa momen pertemuannya itu menjadi suatu kehormatan Terima kasih telah menonton!